Allahumma rahamna bil-qur'an wa ja'alhu lana iman Kenapa Islam di fitnah? Jawabnya sederhana Karena Islam itu agama yang hak Islam itu agama yang mulia Islam itu agama yang agung Islam itu agama yang tinggi Kenapa kita dihina? Karena kita mulia Kenapa kita mau dijatuhkan? Karena kita di atas Kenapa kita di fitnah? Karena kita benar Karena fitnah itu bukan fakta Yang kedua Informasi dari Allah yang sudah saya bacakan surat 217 tadi Kita lihat Coba micnya Al-Quran sudah menjelaskan Allah sudah mengangkat Rasul sudah teriak Surat 2 120 Di awal ayat Ada apa? Informatif Musuh Allah pasti ingin menghancurkan kita Siapa itu? Yahudi dan Nasoro Kenapa benci? Karena kita benar Karena kita mulia Karena kita agung Karena kita calon sorga Islam dibantai di Myanmar oleh Buddha Tidak ada yang mengatakan Buddha teroris Betul? Islam dibantai di Afghanistan Oleh orang-orang Amerika Protesan Tidak ada yang mengatakan Amerika teroris Islam dibantai di Palestine Sama orang Yahudi Media tidak berani mengatakan Yahudi teroris Islam dibunuh di Filipina Selatan Sama orang-orang Katolik Tidak ada yang mengatakan Katolik teroris Islam dibantai di Kashmir Tidak ada yang mengatakan orang Hindu teroris Tapi ketika Islam bangkit membela diri Dikatakan teroris Kenapa? Karena kita agama yang hak Tahun yang lalu kita dikondisikan Apa seolah-olah yang bergerak dikit ISIS Berjenggot dicurigai Bercadar diawasi Tapi yang bertato tidak ada masalah Orang Singh Sih Yang di Medan Sorbannya sekedepan Fespa Tidak diributkan Begitu Islam Maka itu dilecehkan Saya celana saya gantung Direbutkan Tapi Mick Jagger Celana gantung Tidak ada yang ribut Begitu giliran anak muda Bila jenggot Diawasi Tapi bayi pakai jenggot Tidak diributkan Targetnya apa? Bukan jenggotnya Bukan gantungnya apa? Islamnya FP itu hanya pintu masuk Targetnya bukan FP-nya Bukan PF-nya Tapi apa? I-nya Tidak akan pernah senang sama kamu kok Sampai kamu? Sampai kamu mengikuti mereka Pola pikir mereka Cara hidup mereka Lifestyle mereka Sekarang rame-rame orang Bela Ahok Dia lupa Ketika nanti terjadi perang Yang membela Ahok Yang Islam tetap mereka bunuh Lihat di poso di Ambon itu Seorang Nasirani Anak angkat Seorang Ambon muslim Begitu terjadi Perang antar agama di Ambon Yang pertama dia bunuh Bapak angkatnya yang muslim itu Di Bosnia Teman mereka mabok Orang-orang kabir Teman kerja Orang-orang kabir Begitu perang agama Yang pertama membunuh mereka Temannya yang mabok itu Jadi Antum jangan pernah berpikir Membela mereka sedikitpun Antum tetap sebagai musuhnya Sampai hari kiamat Lihat Naniya Habis sholat tahajid murtad Teman akrabnya Nasirani Asmiranda Pacarnya Nasirani Sekarang murtad Loman Sardi Istrinya Nasirani Sekarang jadi pendeta Target mereka sederhana Sampai kamu murtad Meninggalkan agama Dan ini yang mana Buka Al-Quran Surat 2 Esros 5109 Silahkan langsung Kita pakai Al-Quran Surat 5 Surat 2 105109 Langsung antum baca Usahakan Buka Al-Quran Lebih cepat dari menghitung uang Cepat Langsung 2 105 Orang-orang yang kafir dari ahli kitab Dan orang-orang musyrik Tidak menginginkan disurunkan kepadamu Suat kebaikan dari Tuhan Stop Allah bikin dua sini Ada dua paradigma Orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasoro Dan orang-orang musyrik Hindu Bunda Atheis Komunis Apa lagi Liberal Membencikanku Tidak akan pernah senang Diturunkan kebaikan kepadamu Jadi musuh kita sekarang Luar biasa menghubung Islam di Indonesia Komunis Syiah Yahudi Nasrani Siapa lagi Liberal Liberal itu Lebih parah saya lihat Daripada Syiah Karena dia ada di kampus Dia ada di partai Dia ada di Ormas Dia ada di masjid Dan mungkin ada di sini Ini target barat Berpikir liberal Kesannya sederhana Bagi saya Liberal itu Kata ganti dari Munafi Saya ulangi ya Liberal itu Kata ganti dari Munafi Artinya apa? Kebebasan Bebas tidak beragama Bebas menghina agama Bebas menafsir agama Bebas memandang Al-Quran Bebas menginjak Al-Quran Dulu Shafi Sekarang jadi Shafi Dulu Buya Sekarang Buaya Siapa mereka? Di Brand Wars ke Amerika Betul? Dimana sentral mereka? Chicago University Harvard University McGill University Bastion University Di Asia Pasifik Pusat mereka dimana? Australia National University Saya juga ditawarin S2S3 Unlimited 40 miliar pun mereka kasih Asal saya Lembut Sob menyampaikan Islam Tidak tegas Subhanallah Jadi Antum Jangan pernah berpikir Mereka pura Tidak Mereka serius Menghancurkan Antum Di kampus mereka bergerak Ada 4 fakultas Satu Kedokteran Kedua Teknik Ketiga Ekonomi Keempat Hukum Yang paling banyak Mahasiswa dan mahasiswa Yang diburtatkan Berfakultas Kedokteran Teknik Ekonomi Ekonomi Hukum Obat Disuntik Akidah Dibuang Contoh Sambil Nyuntik Dia Konsul Ngomong Sama Pasien Bapak Orang Mana Orang Aceh Muslim Iya Udah lama Bapak Berdoa Udah Nggak Sembuh Nanti Berdoa Pak Atas nama Jesus Saya Suntik Udah Dua hari Sembuh Datang lagi Udah Sembuh Kemarin Berdoa Sama Siapa Sama Jesus Yang Benar Allah Atas Jesus Oh Bapak Sudah lama Susah Sudah Bapak Muslim Iya Berdoa Sama Siapa Sama Allah Nah Saya Ganti Doa Sama Jesus Tapi Kencang Supaya Diam Dia Mereka Catat Takut Tuhannya Budok Iya Tuhan Ini Minta Itu Minta Ini Pagi Mereka Berdoa Soren Dia Diantar Yang Minta Sepeda Kasih Sepeda Minta Super Minta Pupuk Kasih Pupuk Apa Dia Bilang Bapak Udah lama Miskin Sudah Minta Sama Siapa Sama Allah Ada Dikasih Tadi Bapak Berdoa Kepada Siapa Kepada Jesus Kapan Bapak Berdoa Pagi Soreni Dantar Siapa Yang Bener Jesus Oh Iya Rame Halus Mereka Mengamati Ada Empat Sugi Yang Mereka Murta Aceh Padang Sunda Betawi Apalagi Arab Berapa Waktu Lalu Dua Anak Habib Masuk Kristen Murta Enggak Berapa Lama Ibunya Sakit Dia pun Stres Meninggal Karena Malu Enggak Punya Harga Diri Sedih Ironis Sadis Dua Anak Wanitanya Murta Mau bilang Apa Informasi Sudah Ada Tidak Kan Pernah Senang Kepada Kamu Sampai Kamu Mengikuti Agama Mereka Yang Terlambat Antum Baca Ayat Ini Karena Yang selama Baca Cuma Surat Yasin Bebek Meninggal Yasin Mau Ujian Semester Digunah Dharma Yasin Mau Nembak Cewek Yang Gak Bener Yasin Betul Luar Biasa Baca Yasin Mati Lampu Dia Jalan Terus Kenapa Sudah Hapal Sejak Kecil Ditegal Dia Sudah Belajari Baca Yasin Yang Ini Lupa Ini Hati Hati Antum Setelah Tiga Mereka Main Halus Wanita Yang Gincir Aceh Padang Sunda Betawi Arab Yang Mengincer Laki-laki Batak Ampun Flores Cainas Manado Apalagi Orang Batak 30% Laki-lakinya Ganteng Ganteng Cok Simbara Putra Nababan Dan Lain 40% Sedang 30% Tertolong Sebil Metro Mini Betul Subhanallah Nah Sesi Pertama Dari Dua 120 Betapa Bijak Mahabijaksananya Allah Sesi Kedua Coba Lihat Katakanlah Petunjuk Allah Itulah Petunjuk Yang Benar Subhanallah Di Satu Pihak Ada Informasi Ancaman Di Pihak Lain Ada Jalan Keluar Solutif Ada Informatif Ada Solutif Yang Ketiga Baru Sanksi Hebat Firman Allah Kul Inna Hudallah Hual Huda Katakanlah Petunjuk Allah Itulah Petunjuk Yang Benar Sedasat Apapun Kepungan Australia Sebanyak Apapun Uang China Sebanyak Apapun Konspirasi Amerika Kalau Kamu Kembali Kepada Al-Quran Pasti Diselamatkan Dan Dibantu Ditolong Oleh Allah Kul Inna Hudallah Hual Coba Ada Rule Model Di Dunia Ini Negara Islam Yang Dulu Sekuler Kembali Ke Islam Apa Turki 90 Tahun Disana Presiden Tidak Pernah Istrinya Berhijab 90 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Stab Di bawah Eropa Barat 90 Tahun Militer Tidak Boleh Salat Jamaah Di Masjid 90 Tahun Azan Menjadi Agama Agama Sampah 90 Tahun Generasi Budha Jauhkan Dari Al-Quran Begitu Dipegang Erdogan Berapa Tahun Terakhir Pertumbuhan Ekonomi 7,2% Tertinggi Di Eropa Indonesia Kemarin Pertumbuhan Ekonomi Kita Berapa Makro Ekonomi 5,02% Subhanallah Sekarang Surat Subuh Sama Ramai Dengan Solat Jumat Pertumbuhan Ekonomi Mereka 7,2% Baju Jas Mulai Ditinggal Perdengarkan Dimana Presiden Solat Tepat Waktu Kemarin Di Angkara Turki Berkilometer Jalan Ditutup Iftur Jama'i Buka Bersama Dengan Pejabat Negara 90 Tahun Tidak Pernah Terjadi Begitu Mereka Kembali Ke Quran Orang Mereka Petunjuk Al-Quran Tidak Ada Kekhawatiran Bagi Mereka Dan Mereka Tidak Bersedih Hati Turki Rul Model Negara Islam Sekar Makanya Sekarang Dibuli Habis-habisan Sama Negara Eropa Dilecehkan Sama Negara Tetangga Karena Mereka Lihat Jangan Sampai Turki Lokomotif Islam Di Eropa Dan Asia Selatan Dan Tenggara Dulu Mereka Takut Benar Dengan Indonesia Era Kebangkitan Mulai Di Indonesia Sekarang Yang Berhijab Yang Berjenggot Celana Gantung Diawasi Dianggap Lokomotif Islam Kembali Kepada Yang Musuh Islam Itu Orang Islam Sendiri Lihat Profesor Doktor Kih Haji Betul Mengatakan Semakin Panjang Jenggotnya Semakin Goblok Dia Lupa Semua Nabi Dan Rasul Berjenggot Dia Lupa Semua Nabi Dan Rasul Memanjangkan Jenggot Mencukur Kumis Apa Dia Bilang Biarkan Aja Sab Itu Jarang Supaya Setan Masuk Ikut Sholat Jamaah Bagaimana Mungkin Setan Sholat Jamaah Dia Masuk Sorga Dia Sendiri Udah Ahli Neraka Jahan Profesor Tergoblok Yang Setemukan Sepanjang Sejarah Indonesia Antum Sudah Tahu Siapa Itu Gosa Sebut Nama Sudah Keluar Masuk Di Otak Nah Yang Ketiga Buka Surat 2 120 Langsung Cepat Jangan Lihat Saya Lihat Kurannya 2 120 Langsung Dari Atas Cepat Mas Iya Sebelum Kamu Murta Sebelum Kamu Karakter Sebelum Kamu Duduk Di Kampai Sekarang Pertanyaan Berapa Kali Antum Buka WS Sehari Berapa Kali Buka Kurang Sehari Berapa Jam Bisa Ikhlas Di Masjid Berapa Jam Antum Duduk Di Kampai Semua Kampus Kampus Besar UI ITB UGM USU Dibangun Kampai Kampai Abis Saya mengajar Tiga SKS Di Kampus Jam Sepuluh Jam Sebelas Sampai Jam Empat Masuk Kampai Kapan Zuhurnya Dimana Asarnya Coba Lihat Dari Populasi Mahasiswa Gunadharma Ada Enggak Sepuluh Persen Yang Mau Masuk Pengajian Dari Populasi Sekolah Islam Di Jakarta Seisi Lima Ratus Yang Hadir Cuma Berapa 52 Orang Berarti Hanya Sebelas Persen Sementara Mereka Gereja Jam Lapan Sampai Jam Sembilan Empat Sampai Sepuluh Tahun Jam Sembilan Sampai Jam Sepuluh Sepuluh Sampai Lima Tahun Jam Sepuluh Sampai Jam Dua Belas Umur Lima Sampai Dewasa Orang Tuanya Jam Sampai Jam Semua Segmen Pasar Digirin Pengikut Jesus Di Doktrin Agama Yang Benar Hanya Kristen Tuhan Yang Benar Hanya Jesus Indonesia Kita Umat Islam Tidak Punyain Segmen Usia Sudah Digarap Sama Mereka Ujung Ayat Itu Cepat Baca Cepat Cepat Jangan Lihat Saya Lihat Kurang Nah Yang Sejelaskan Tadi Jika Kita Kembali Kepada Al Quran Kita Akan Dimenangkan Lihat Turki Lihat Brunei Begitu Raja Brunei Mengumumkan Amerika Dan Eropa Jangan Menyemperi Urusan Negara Kami Kami Akan Menerapkan Sari Islam Secara Kalpah Apa Yang Terjadi Berapa Bulan Kemudian Ditemukan Cadangan Gas Cukup Seribu Tahun Lebih Di Brunei Darussalam Antum 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 Tidak Ke Brunei Kasian Tau Tidak Antum Di Brunei Kalau Kita Dundang Isi Kajian Ke Brunei Itu Semua Mesti 1500 Yang Hadir Itu Semua Memberikan Amplok Disini Paling Satu Betul Disana Semua Artinya Apa Pertama Mereka Sejahtera Kedua Peduli Terhadap Bagam